Pemirsa sebelas nama yang akan menjadi panelis untuk debat Capres 7 Januari mendatang telah diumumkan. Ya, para panelis debat Capres akan meroboskan sejumlah pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Andis Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranobo. Debat ketiga akan dimulai pada minggu ini. Tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Andis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranobo. Mereka diantaranya adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kuri Maharani Savitri, dosen hubungan internasional, ahli kajian pertahanan, dan ahli teknologi Universitas BINUS. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Hikmah Hanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana, ahli aspek geopasial hukum laut Universitas Gajah Mada. Ian Montra Tama, dosen program studi hubungan internasional, ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, peneliti pusat riset politik, badan riset, dan inovasi nasional. Philips J. Ferman, dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, dan senior fellow CSIS. Erwidia Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Kusnanto Anggoro, pakar keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Kepala Staff Angkatan Laut 2013-2014, dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dua nama terakhir menjadi sorotan, karena berasal dari Unhan yang dibawa koordinasi Kementerian Pertahanan, yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto, yang juga capres nomor urut dua. Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon capres-cawapres. Para panelis akan menjalani masa karantina, sehingga daftar pertanyaan tak bocor sebelum debat dimulai. Tim Liputan AINews melaporkan.